Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu Di ajaran baru Kita Belajar di materi Olahraga tentang Olimpiade Yang kebetulan diselenggarakan di Tokio, Jepang Sebelum kita masuk ke materi Kita berdoa Membaca surat Al-Fatihah Ilah adrodin Nabi Mustafa Rasulullah Ilah adrodin Syekh Abdul Qadir Jailani Ilah adrodin Syekh Hashim Ashari Ilah mu'asish Ta'lim Yatuh Kabun Syari Wa'ashatinina Wata Alami Dina wa walidina Al-Fatakah A'udzubillahimina syaidonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ehdina syuradal mustaqim Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah 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 Amin Baiklah selanjutnya kita Berdoa Sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiya Wa rasulah Rabbi zidakni ilma Warzukni fahma Wa ja'alni minasyulihin Baiklah kita baca Salawat Narya Allahumma sholi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin Dilladhi Tanhalul bihi al-ubadu Wa tanfariju bihi al-gurabu Wa tughada bihi al-hawaycu Wa dunnahu bihi al-raibu Wa khufnul khawatimi Wa justakhul khamamu Biwajil karim Wa ala alihi Wa sumpihi Fikul ilam hati Wa nafasi Bi'adhaniku Lima Lu minat Baiklah Kita sudah berdoa Dan sudah baca Salawat Narya Langsung kita masuk ke Materi Olimpiade Olimpiade dibagi dua Yaitu Olimpiade Kuno Dan Olimpiade Modern Ini sejarahnya ya Olimpiade Kuno Mulanya merupakan Barik Merupakan bagian dari ritual Pemujaan Dewa Zeus Di Yunani Ritual dimulai dengan Upacara keagamaan Di kota Olimpia Yang terletak di Bukit Kronus Dilanjutkan dengan Perlombaan olahraga Pada awalnya Yang dilombakan Hanya lari jarak pendek Jarak menengah Kemudian ada Berguda Ada tinju Lompat jauh Lempar lembing Dan Lempar cakram Serta gulat Olimpiade Kuno Ini diselenggarakan Selama lima hari Tiga hari ritual Pemujaan Dan dua hari Kegiatan Lomba Dan hanya diikuti Laki-laki saja Baik sebagai Penonton Maupun sebagai Pesertanya Selama kegiatan berlangsung Semua aktivitas Pemperangan Itu dihentikan Bahkan Arti permusuhan Dihentikan Pemenang lombat Diberi makota Daun zaitun Dan mendapat Gelat Pahlawan Pada masa itu Pahlawan olahraga Merupakan kedudukan Yang sangat berhormat Sehingga Pemperangan Akan berhenti Bila sang juara Melintas di Medan perang Atau di Medan petrembun ini Di Masa sejarah Olimpia Kuno Olimpia de Modern Diawali Ditemukan Situs Di kota Olimpia Oleh tentara Jerman Yang bernama Baron Pierre de Kauburidin Bangsawan Asal Perancis Ya Ini yang Mengembangkan Kembali Semangat Dan nilai Luhur Lomba Olimpia Ya Ide dasarnya Ini Penyelenggaraan Olimpik Games Adalah Menciptakan Kehidupan Yang damai Di dunia Melalui Kegiatan Olahraga Antar Bangsa Ini Dicituskan Di Antena Tahun 1896 Pierre Ini Mengajak Negara Dan Bangsa Bangsa Dunia Untuk Bersama Menghidupkan Kembali Nilai Dan Kegiatan Olimpia de Sebagai Solusi Mengatasi Krisis Sosial Politik Di Dunia Yang Mulai Marah Ya Nah Diharapkan Olimpia de Dapat Menjadi Inspirasi Dan Membangkit Semangat Persaudaraan Dalam Upaya Membangun Resolusi Perdamian Ini Ya Pokok-pokok Pikirannya Ada Empat Yang Pertama Mempromosikan Dan Memperluas Nilai-nilai Filosofi Olahraga Sebagai Dasar Pembentukan Fisik Dan Pengembangan Moral Yang Kedua Mendidik Generasi Muda Melalui Olahraga Dalam Semangat Saling Pengerti Pengertian Dan Persaudaraan Yang Lebih Baik Di Antara Mereka Sehingga Memungkinkan Terbentuknya Dunia Yang Lebih Damai Dan Lebih Baik Yang Ketiga Menyebarluaskan Prinsip-prinsip Olimpiada Keseluruh Dunia Sehingga Membentuk Semangat Internasional Yang Terakhir Nomor Empat Mempertemukan Alta Dunia Dalam Suatu Festival Olahraga Empat Tahunan Yaitu Olympic Games Sebagai Pokok Pikiran Gerakan Olimpiada Yang Pernama Ada Dua Melalui Keterpaduan Antara Olahraga Dengan Budaya Dan Pendidikan Olimpis Merupakan Acara Hidup Yang Berlandaskan Pada Rasa Sukacita Dalam Setiap Usaha Menanamkan Nilai Pendidikan Melalui Contoh Yang Baik Dan Respek Terhadap Prinsip Prinsip Dasar Dari Etika Universal Yang Kedua Adalah Gerakan Olimpiada Ingin Berkontribusi Untuk Membangun Dunia Yang Damai Dan Lebih Baik Intinya Itu Dengan Semangat Fireplay Program Ada 14 Program Gerakan Yang Yang Dijentuskan Oleh IOC IOC Ini Adalah Indoorganisasinya Olimpi Bisa Dibaca Sendiri Ada Pernandingan Olimpiada Ada Olahraga Untuk Semua Kalangan Ada Akademi Olimpiada Ada Penanaman Olimpism Ada Winning Taking Part In The University Of The Game Atau Solidaritas Antara Negara Beserta Olimpiada Pembangunan Museum Pelestarian Lingkungan Upaya Genjatan Senjata Dukungan Kepada BBB Pertandingan Penyandang Cacat Ini Nanti Ada Sendiri Pertandingan Olimpiada Junior Gerakan Olimpiada Lain-lain Women Medical Media Marketing Dan Motonya 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 Dari Bank Bahasa Latin Value Of The Olympic Games Motto Sidious Altius Fortius Lebih cepat Lebih tinggi Lebih kuat Ada Berapa Nilai Ini ada Nilai-nilai Excellence Ada Lima Kerja keras Berjuang hingga Akhir Fokus Terhadap Penjabatan Prestasi Terus Belajar Menjaga Keseimbangan Antara Kebukalan Fisik Motivasi Keinginan Dan Kekuatan Mental Ini Selanjutnya Ada Nilai-nilai Respect Ada Perbedaan Pendapat Perbedaan Kejakinan Perbedaan Keragaman Budaya Perbedaan Suku Ras Dan Bahasa Dan H-H Sebagai Manusia Nilai-nilai Friendship Ada Persahabatan Berempati Berdahan Persimpati Pada orang lain Kerjasama Saling Memberi Saling Melayani Dan Mendukung Ini Tujuh Konsepnya Bisa Kalian Baca Sendiri Dalam Penyelarakan Olimpiada Yaitu Ini Salah Satu Atlet Peraih Mendali Emas Atlet Indonesia Bisa Kamu Lihat Susi Susanti Alhan Budi Kusuma Menangkan Mendali Emas Tahun 1992 Ada Reksi Maniakit Dan Riki Subagia Di Atlanta 96 Ini Kebetulan Di cabang Badminton Atau Bulu Tangkis Selanjutnya Ada Atlet Indonesia Berprestasi Meraih Mendali Perak Dalam Olimpiade Sudah Mulai Ada Panahan Dan Angkat Berat Badminton Terus Selalu Memberikan Sumbang Untuk Mendali Ini Mendali Perunggu Tetap Mendominasi Badminton Dan Angkat Berat Mulai Ujung Gigi Mulai Mendapat Perhatian Oke Selanjutnya Semua Kegiatan Yang Kamu Lakukan Di rumah Biasanya Persepeda Main Skyboard Pokoknya Yang Membakar Kalori Atau Berolahraga Sekarang Sudah Dilombakan Di Olimpiade Contohnya Bersepeda Bisa Freestyle Atau Skateboard Bisa Dilombakan Di Olimpiade Bahkan Ada Panjat Tebing Sudah Dilombakan Bayangkan Anda Berdiri Menerima Mendali Emas Olimpiade Dan Diring Laku Kebangsaan Indonesia Raya Betapa Mengharukan Kalian Kalau Bisa Sampai Menjadi Atlet Seperti Ini Baiklah Untuk Tugas Minggu Kedua Buatlah Ringkasan Materi Olimpiade Hasil Rangkumannya Difoto Lalu Dikirim Ke Guru B.JOKA Melalui WA Ke WA Pak Wahyu Silahkan Nanti Saya Tunggu Jangan Lupa Kasih Nama Kelas Yang Penting Itu Oke Ini Untuk Kelas 7 8 Dan 9 Madarinya Terima Kasih Selamat Belajar Saya Akhiri Alhamdulillah Wurrahman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat 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 Terima kasih.